Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Marsda Suryadharma, Kota Jambi, di mana sebuah mobil travel hiasi menabrak mobil panter yang sedang mengalami kerusakan di depan SMP 18 Kota Jambi. Akibatnya penumpang travel mengalami luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di jalan Marsda Suryadharma, depan SMP 18 Kelurahan Kenali Asambawah, Kecelakaan Kota Baru pada Kamis 23 Juni 2022, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Hiase BG1709OI melawan mobil Isuzu Panther Pickup BH8393YL bermula ketika Toyota Hiase yang merupakan travel dikendarai endang melaju dari Simpang Pal 10, hendak menuju ke Simpang Job, namun sesampainya di depan SMP 18, mobil Hiase penabrak mobil Panther milik Jumali yang sedang mengalami pecahkan. Akibatnya mobil Panther tersebut terpental hingga masuk ke dalam selokan air. Kasat lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat saat dikonfirmasi mengatakan, akibat kecelakaan ini penumpang mobil Hiase yang merupakan mobil travel mengalami luka-luka sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat ini, kedua kendaraan itu sementara sudah dibawa ke unit lagalantas Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.